Intro Persiapan pelaksanaan seleksi ke provinsi bidang SKB CPNS Formasi 2019 Kabupaten Lebong ke Provinsi Bengkulu Kesiapan telah dirapatkan pada hari ini, tanggal 9 September 2020 di tingkat Kabupaten Dalam rapat tersebut, tes SKB harus mengatuhi protokol kesehatan mengingat saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19 Dan agar persetak tes juga terhindar dari virus tersebut Dari pihak BKPSDM akan melakukan persiapan sematang mungkin karena tes tersebut dilaksanakan di Provinsi Bengkulu Tepatnya di Universitas Bengkulu Dan jadwal pelaksanaan sesuai dengan LPTK UNIP itu sendiri, yaitu tanggal 14 dan 15 bulan September 2020 Dari total jumlah persertai yang mengikuti tes SKB, hanya 281 orang yang melakukan tes di Universitas Bengkulu Dan sisanya sudah melakukan tes di luar Provinsi Bengkulu itu sendiri Peserta yang mengambil titik lokasi di luar, memang ini secara teknis memang dibolehkan oleh Pansel Pusat Untuk Kabupaten Lebong itu ada satu orang mengambil titik lokasi tes di Regional 4 Makassar Dan pelaksanaan ujiannya itu sudah lewat, hari Sabtu tanggal 5 bulan 9 2020 Kemudian ada satu orang lagi di BKN 7 Regional Palembang Tanggal pelaksananya hari Minggu itu tanggal 6 bulan 9 2020 Kemudian ada dua orang di BKN Pusat Itu tanggal pelaksanaan tes SKB-nya di hari Rabu tanggal 16 bulan 9 2020 Baik situs resmi Pemkap Lebong, maupun situs resmi dari BKPSDM itu sendiri Mengingat ada banyak sekali yang akan disampaikan lewat situs tersebut terkait bagaimana regulasi pelaksanaan tes SKB dan protokol kesehatan yang harus dipatuhi Regamita, Lebong TV, melaporkan Terima kasih telah menonton